Kata orang, kotaku istimewa. Landskapnya, budayanya, kehangatan orangnya. Jangan heran kalau cerita manis tentang Jogja berserakan di lini masa. Kota ini jadi tempat ribuan orang mengukir cerita. Kini di kotaku ada yang berbeda. Ada sepi yang menjalar dari balik toko dan gerobak pedagang kaki lima. Malioboro yang biasanya penuh sesak, kini memilih rehat sejenak. Sejak pandemik menyerang, sebagian orang memutuskan tak berlalu lalang. Sebagian lagi mungkin tak punya pilihan selain harus tetap berjuang. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Mereka menyadari benar. Di rumah saja mengurangi resiko mereka terpapar. Tapi, siapa mampu menahan perut yang lapar? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Excelu ya? Jangan lupa like myself dan share. Nah, kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Tapi, subscribe ya! Aku yakin, warga Jogja adalah makhluk yang tegar. Sabar, ini akan sebentar. Terima kasih telah menonton.